Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Watak atau katakanlah daerah kerakaan itu adalah daerah yang setingkat lebih tinggi daripada Karaman atau Wanua Nah, kerakaan atau daerah yang disebut sebagai Watak itu sebenarnya merupakan kumpulan daerah-daerah yang disebut dengan Karaman itu Nah, daerah Karaman itulah yang disebut di dalam penyebutan nama pejabat itu Kita melihat ya, di dalam Prasasti ada seorang raka yang berkuasa di tempat tertentu Jadi misalnya pejabat raka itu disebut sebagai Raka I Panangkaran Jadi Raka I Panangkaran itu adalah pejabat raka yang berkuasa di daerah Panangkaran Jadi sekali-kali nama Panangkaran itu bukan nama orang itu tetapi adalah nama toponim dari kerakaan Jadi kerakaan itu adalah kumpulan desa-desa kumpulan Wanua-Wanua kumpulan dari Karaman yang kemudian menyatu disebut sebagai Karakaan atau sering juga disebut sebagai daerah Watak Nah, pada zaman dulu tentu saja raka yang dibilih adalah pejabat Rama dan raka ini adalah koordinator Jadi kalau di zaman yang lebih modern raka itu bisa juga adalah seorang pejabat yang disebut sebagai penatus Tapi sebenarnya kalau penatus itu bukan pejabat apa, pejabat yang formal Jadi yang formal itu ya kepala desa Jadi kepala desa itu formal Tapi dalam pengertian raka, pejabat raka itu adalah juga pejabat formal Jadi tidak hanya berfungsi sebagai koordinator Jadi perbedaan antara raka dan penatus atau gelondong Jadi kalau penatus dan gelondong itu hanya sebagai koordinator saja maka raka adalah pejabat formal Jadi gelondong dan penatus atau penatus itu adalah pejabat non-formal Nah, raka ini yang menguasai kumpulan dari desa-desa atau kumpulan dari Wanua itu disebut sebagai daerahnya sebagai Watak atau karakaan maka dia yang menjadi atau yang menjabat sebagai raka perjaman dulu pada hakikatnya dia adalah seorang raja Jadi raja-raja Jawa itu sering menggunakan nama jabatannya adalah raka Jadi raka adalah nama jabatan formal yang berkuasa atas daerah yang disebut Ya, seperti tadi ya Rakai atau Rakai Panangkaran Rakai Panenggalan Rakai Warak misalnya Rakai Garung Rakai Pikatan Nah, maka nama-nama Panangkaran Panenggalan Kemudian Warak Garung Kemudian Rak Pikatan itu adalah nama-nama daerah tempat dia berkuasa menjadi raja Jawa Tentu saja Raka adalah raja kecil Karena dia menguasai daerah yang terbatas Sebagai contohnya misalnya Sanjaya disebut sebagai Rakai Mataram Berarti dia berkuasa atas daerah Mataram yang tentu saja daerah Mataram itu daerah yang tidak luas Makanya di dalam prasasti apa Mantiasi Sanjaya disebut sebagai Ratu Sang Ratu Jadi Ratu dan Raka itu sebenarnya adalah Raja Jawa Yaitu Raja yang mempunyai daerah jabatannya tidak luas Nah Karena tidak luas maka dia bukan Raja Besar Tetapi tampaknya Sanjaya ini bisa menjadi Raja Besar berkat perjuangannya yang keras Jadi Sanjaya awalnya kemungkinan bergelar Ratu Karena dia menjabat sebagai Raka I Mataram atau Rake Mataram Maka daerah Mataram itulah yang kemudian dipakai sebagai nama kerajaan karena Mataram ini kemudian muncul di panggung sejarah Nah tetapi seringkali nama tempat atau toponim itu akan selalu melekat kepada seseorang yang disebut yang menjadi pejabat di tempat tertentu Jadi misalnya Rake Panangkaran itu sangat melekat namanya itu Jadi seolah-olah ini adalah nama diri Padahal sebenarnya pada suatu saat bisa jadi muncul pejabat baru di daerah Panangkaran raka yang berbeda Nah tetapi di dalam sejarah Rake Panangkaran itu adalah pejabat yang bisa mengalami mobilitas sosial sehingga dia menjadi Sri Maharaja Jadi dia dikatakan sebagai pejabat Raka Rayana Jadi pejabat Raja Besar Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.